Pembunuhan sadis menimpa mantan Direktur Utama PT Sanex Steel Indonesia, Tan Hari Tantono alias Ayung, 50 tahun. Ia dibunuh dengan cara digorok di kamar Swiss Bell Hotel, Jakarta Pusat, Kamis malam 26 Januari. Keluarga Ayung histeris begitu melihat orang yang dicintai mereka meninggal dengan cara mengenaskan. Istri dan empat anak Ayung yang datang ke rumah sakit Polri Keramatjati seolah tak percaya dengan kematian Ayung. Pasalnya, pada Kamis siang Ayung pamit untuk pergi ke Singapura dan tidak ada hal-hal yang mencurigakan. Tommy, salah seorang kerabat korban, menyebutkan, pembunuhan ini diduga bermotif bisnis. Korban diduga dibantai oleh belasan orang di kamar hotel. Polda Metro Jaya kini sudah mengamankan tiga orang tersangka. Dari Jakarta Timur, Muhammad Ivan, Postkota TV melaporkan.